Air Minum dan Sanitasi Saatkan cita-cita tersebut, banyak tantangan yang dihadapi. Masyarakat berpenghasilan rendah belum bisa mengakses air minum dan sanitasi aman. Fasilitas dan layanan air minum dan sanitasi untuk perempuan, anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas masih belum diakomodasi secara maksimal. Padahal keseharian perempuan dan kelompok rentan sangat dekat dengan air minum dan sanitasi. Sebagai contoh, coba kita bandingkan kegiatan sehari-hari seorang laki-laki dan perempuan selama 24 jam. Ternyata, perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci, merawat anak, juga membersihkan rumah. Data menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu rata-rata 6 jam dalam sehari hanya untuk mendapatkan air minum. Makanya, perempuan butuh akses air minum perpipaan agar tidak perlu berjalan jauh atau menghabiskan waktu untuk mendapatkan air minum. Pada realitanya, baru 20,18 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan. Terkait sanitasi, baru 77,4 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki toilet dengan tanki septic. Masih ada 7,61 persen yang buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Alasannya, 61 persen masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk memiliki toilet. Padahal lingkungan dengan sanitasi buruk bisa meningkatkan risiko diare dan stunting pada anak. Kesenjangan gender juga terjadi di tingkat masyarakat. Perempuan dan kelompok rentan dianggap tidak memiliki kapasitas teknis dan perannya pun sebatas administratif. Mereka juga jarang diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka tidak punya kontrol atas keputusan yang dibuat. Pada tingkat pemerintahan, perempuan dan kelompok rentan masih dianggap sebagai objek pembangunan, sehingga jarang dilibatkan dan diajak berkonsultasi tentang kebutuhan spesifik mereka. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi pun masih dianggap netral gender, sehingga belum bisa dinikmati dengan aman dan nyaman oleh kelompok rentan. Kesemua ini menandakan adanya kesenjangan gender pada sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan air minum dan sanitasi aman untuk semua? Solusinya adalah pengarus utamaan gender. Pengarus utamaan gender adalah strategi untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi. Pengarus utamaan gender berupaya mengidentifikasi masalah gender dengan lebih jelas, lalu merumuskan solusi dan melakukan tindakan untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya tentu agar terwujud kesetaraan dan keadilan gender. Begini strategi pengarus utamaan gender dilakukan. Pertama, ajukan pertanyaan tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Akses, apakah fasilitas dan layanan air minum dan sanitasi sudah tersedia, mudah digunakan, dan terjangkau? Belum. Partisipasi, apakah semua pihak sudah terlibat dalam aktivitas dan pembuatan keputusan terkait air minum dan sanitasi? Belum. Belum. Kontrol, apakah pendapat dan aspirasi kelompok rentan diperhatikan dalam menentukan keputusan terkait air minum dan sanitasi? Belum. Manfaat, apakah kelompok rentan memperoleh manfaat dari pembangunan di sektor air minum dan sanitasi? Belum. Jika satu saja jawaban dari pertanyaan di atas adalah tidak atau belum, berarti masih ada kesenjangan gender. Langkah selanjutnya, kita cari solusi sesuai masalah yang dihadapi. Akses, jika fasilitas air minum dan sanitasi belum tersedia dan terjangkau bagi kelompok rentan, kredit mikro air minum dan sanitasi adalah salah satu solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, membangun toilet dengan desain universal, dengan syarat 1. Toilet tertutup untuk menjaga privasi dan lokasinya mudah dijangkau oleh semua 2. Memiliki kunci pintu yang layak 3. Lantai tidak licin, sehingga aman untuk anak-anak dan lansia 4. Ukuran dan tinggi wadah air yang mudah dijangkau oleh semua 5. Dilengkapi alat bantu pegangan untuk lansia dan penyandang disabilitas 6. Dilengkapi penerangan yang cukup Partisipasi Jika kelompok rentan belum terlibat dalam aktivitas dan pembuatan keputusan, solusinya adalah mengajak mereka untuk terlibat dalam setiap aktivitas dan pembuatan keputusan tentang air minum dan sanitasi. Kontrol Bila kontrol perempuan dan kelompok rentan masih lemah dalam pengambilan keputusan, solusinya adalah memperhatikan usulan mereka. Kemudian, buat keputusan dan melaksanakannya berdasarkan aspirasi mereka. Manfaat Terakhir, kita perlu memastikan agar perempuan dan kelompok rentan mendapat manfaat langsung dari pembangunan di sektor air minum dan sanitasi. Mereka juga bisa meningkatkan taraf hidup atau tingkat ekonomi dari kemudahan akses air minum dan sanitasi. Pengarus utamaan gender di sektor air minum dan sanitasi membawa berbagai manfaat bagi perempuan dan kelompok rentan. Lewat program pengadaan air minum perpipaan di wilayahnya, Ibu Kania di Surabaya kini tidak perlu lagi mengungsi ke rumah saudara untuk mandi, menarik gerobak sendiri untuk mengambil air, atau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air. Sedangkan di Baru, Ibu Sri Wahyuni merasa lebih percaya diri setelah terlibat dalam kegiatan terkait air minum dan sanitasi di masyarakat. Ia belajar banyak tentang cara berinteraksi dengan masyarakat dan berbicara di depan orang banyak. Ia juga mampu menggerakkan perempuan, sehingga aktif memberikan usulan pada saat pramusrenbang dan musrenbang. Melalui strategi pengarus utamaan gender, kebutuhan semua kelompok masyarakat terakomodasi, masalah yang muncul dapat teratasi. Hak atas air minum dan sanitasi aman untuk semua dapat terpenuhi, sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu no one left behind and universal access. Artinya, tak seorang pun tertinggal dan dapat diakses oleh siapa saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!